Kisah permusuhan pertama dilakukan oleh bangsa manusia adalah kisah hilangnya cinta antara Qabil dengan Habil Ma'udzubillah, Dengki sama Ustaz ke Dengki, Ustaz dengan Ustaz ke Dengki Ada Ustaz sukses, berhasil, berjaya Contohnya, Ustaz yang dengan benci dan Dengki tak ada cinta, Ustaz dengan Ustaz Ustaz Al-Quran sama Ustaz Ahli Fikih Saya buat contoh Yang satu Ustaz Al-Quran, yang satu Ustaz Al-Ifi Fikih Cuma ini Ustaz Ahli Nerakel semuanya Ustaz Al-Quran itu pondoknya tulisannya gede Khairun nas menta'alam Al-Quran wa'allamah Bagus hadis yang dipakai Setelah hari nasihat-nasihatnya untuk pelajar-pelajarnya, pesantri-santrinya Wahai anak-anakku, Al-Quran, Al-Quran InsyaAllah Al-Quran kalamullah, benar kalamullah, kalamullah, MasyaAllah Awasnya jangan sampai tidak Al-Quran Baca Al-Quran yang benar Tujwid Akhirnya apa Mulai Menghantar memukul Ustaz sebelah yang Ahli Fikih Apa artinya orang mengerti ilmu Fikih Kalau bacaan Al-Qurannya tak benar Bukan hadis lagi itu, nazam itu Yang tidak pakai tujwid adalah azim Maka dari itu, Al-Quran Jangan sampai belajar Fikih Tapi tak mengerti Al-Quran Tak benar bacaannya Tak fahsih Al-Qurannya Menghantam orang Menghantam orang Baik Ustaz Al-Quran masuk neraka ini Ustaz Fikihnya rumahnya sama-sama Ahli neraka Di pesantrinya tulisannya merah Barang siapa yang dikendaki kebaikan oleh Allah Maka dia akan jadikan Ahli Fikih Fikih nak Fikih agama nak Nomor satu Agar kau tahu halal haram Fikih 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 Bagus nasihatnya Ujungnya Ujung nasihat Apa artinya orang hafal Al-Quran Jika tak ngerti Fikih Wah Ahli neraka semuanya Karena dikuasai dengan Dengki dan kebencian Coba Ustaz Al-Quran Ustaz Ahli Fikihnya Tahu Ketemu Ustaz Al-Quran yang berkata Ustaz Fikih Ya Ustaz Al-Quran Saya itu guru Al-Quran disini Murid saya banyak Santri saya banyak Belajar saya banyak Ya Ustaz Cuman saya dulu Waktu menghafal Al-Quran Terlambat Hanya bisa menghafal Ustaz Tapi tak sempat belajar Ilmu hukum Ilmu Fikih Terus maksud Ustaz gimana Ustaz Ngajar tempat saya Ustaz ya Santri saya Biar belajar ilmu Fikih Ustaz Fikihnya Kamu kalah Ya Ustaz Al-Quran Sama Saya mulai kecil Belajar Fikih-Fikih Sampai Al-Quran saya Belepotan Kayak Bu Yahya itu Kurannya kurang baik Saya itu hanya Belajar Fikih-Fikih Tapi Kurannya kurang baik Saya punya anak Santri Pandai ilmu Fikihnya Tapi bacaan Kurannya kurang baik Ustaz Saya boleh ajar tempat Ustaz Tapi Ustaz Ustaz ajar tempat saya Kan enak begitu Bermusuhan Ustaz dengan Ustaz Bermusuhan Tak sedap Tak nyaman Nguru dengan murid Apa lagi Selesai Sampai disini Kita bangun cinta Di antara kita Selesai Tidak boleh ada benci Tidak boleh ada Perbusuhan Tanda cinta Di antara kita Adalah saling mendoakan Saling mendoakan Yang pertama Kita harus sering Mendoakan Saudara sahabat Insya Allah Kita bahas pada pertemuan Yang khusus Bagaimana Mangkas kebencian Tahun Tidak boleh ada